Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umuslimin Rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Abda'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 47 Pada hikmah ke-47 ini Imam Ibn Abda'ilah As-Sakandari menuliskan Niat harapan Anda jangan sampai melampaui selain Allah Allah yang maha pemurah itu tidak bisa dilampaui oleh harapan-harapan Maksudnya begini Kalau kita punya niatan Kalau kita punya keinginan Kalau kita punya angan-angan Maka semuanya itu jangan sampai kita berharap kepada selain Allah Kenapa? Kalau kita berharap kepada selain Allah Bisa membuat kita telah keadaan turis Kalau kita minta pertolongan hanya mintalah kepada Allah Kalau kita punya keinginan mintalah dikabulkan hanya kepada Allah Karena selain Allah tidak mungkin bisa mengabulkan Begitupun ketika takut Kita takut butuh perlindungan berlindungnya Hanya kepada Allah Kenapa? Nah coba kita lihat Zat yang maha wujud sejati itu siapa? Allah Selain Allah wujudnya itu karena diadakan oleh Allah Sekarang bagaimana mungkin kita mohon pertolongan kepada sesuatu yang dia tidak bisa membutuhkan dirinya sendiri Kita mohon kepada pejabat Pejabat sendiri ketakutan di pihak Oleh atasnya Atasnya sendiri ketakutan diturunkan oleh rakyat dan turis Sehingga ketika kita mohon perlindungan Hanyalah berlindung kepada Allah Iyakana budu hanya kepada Allah kita menyembah Dan hanya kepada Allah kita memohon bertolong Allah itu tempat bergantung kepada kita Allah itu tempat bertandar kepada kita Kalau kita kepengen kekayaan yang banyak Mintalah kepada Allah Kenapa? Karena Allah Zat yang maha kaya Dan juga yang mengayahkan orang Kalau kita Al-Ghaniyu al-Muhuni Kalau kita kepengen usaha kita lancar Tanpa ada halangan dan sukis Maka mintalah kepada Allah Kenapa? Karena Allah Zat yang al-Basid Dia lah Zat yang memberi ke lapangan Dia juga yang memberi Rizki dan seterusnya So kalau begitu Kalau kita kepengen dalam rizu Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun keinginan kita Mintalah hanya kepada Allah apapun ketakutan kita Hanyalah berlindung kepada Allah mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa laikkan Habis-habis-habis ini Rabbana taqobbal minna Inna ka'anta sami'ul alim Wa tum'alaina Inna ka'anta tawwabur rahim Subhanahu wa bihamdika Ash'haju an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa al-afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa bihamdika Subhanahu wa bihamdika Subhanahu wa bihamdika